Sebanyak 75 orang calon jama'ah haji kota sungai penuh batal diberangkatkan tahun 2022 ini dikarenakan adanya regulasi baru dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan pembatasan usia bagi calon jama'ah haji tersebut. Sebanyak 75 orang calon jama'ah haji asal kota sungai penuh dinyatakan batal berangkat pada musim haji 2022. Akibat regulasi baru, pemerintah Arab Saudi terkait pembatasan usia maksimal 65 tahun. Calon jama'ah haji yang batal berangkat pada tahun 2022 terpaksa harus bersabar mengingat mereka merupakan calon jama'ah haji yang tertunda keberangkatannya akibat wabah pandemi COVID-19. Kasih penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Zainuddin menjelaskan jika mengacu kepada kuota haji untuk kota sungai penuh pada tahun 2020 yang lalu berjumlah 122 orang. Dengan adanya pembatasan usia keberangkatan haji tahun 2022 maka hanya terdapat 47 orang calon jama'ah haji yang bisa diberangkatkan untuk mendunaikan ibadah haji. Sisanya terpaksa ditunda keberangkatannya. Dijelaskan Zainuddin, sejauh ini persiapan calon jama'ah haji sudah mencapai 90 persen sebelum diberangkatkan pada tanggal 23 Juni mendatang melalui embarkasi Jambi. Kini tinggal lagi mengikuti tes PCR dan percetakan visa jama'ah haji. Saya hubungan dengan keberangkatan haji tahun 1443 Hijriyah, 2022 Miladiyah, bahwa kota haji Indonesia memang tidak sepenuhnya seperti tahun-tahun yang sudah. Dikarenakan permintaan Arab Saudi itu bahwa jama'ah yang bisa diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi mereka bersedia menerima di dalam usia 65 tahun ke bawah. Dengan kata lain, tertinggi usia itu tanggal lahir 30 Juni tahun 1957. Pada kota haji tahun 2020, itu tertunda sebanyak 122 orang. Ternyata pada tahun ini jama'ah haji kota sungai penuh diberangkatkan sebanyak 47 calon jama'ah haji. Dengan adanya pembatasan usia keberangkatan haji pada tahun 2022, tidak berdampak kepada penarikan dana pelunasan haji maupun dana setoran awal. Lantaran calon jama'ah haji sudah mendapatkan penjelasan dari Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Para calon jama'ah haji juga berharap kepada pemerintah Arab Saudi untuk menjabut regulasi pembatasan usia keberangkatan haji untuk tahun mendatang. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi Baik TV Jampi melaporkan.